Fatma, seorang bendahara camat Medan Barat, menjadi korban penembakan airsoft gun oleh orang tidak dikenal di Jalan Bono, Kejamatan Medan Timur pada selasa 4 Oktober kemarin. Menurut keterangan camat Medan Barat, yaitu Lilik, bahwa korban saat itu baru saja meninggalkan kantor. Korban hendak menjemput anaknya yang masih berusia 4 tahun di rumah mertuanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Vian. Ya baik, rekan-rekan, dua hari yang lalu memang seorang bendahara camat dari Medan Barat, itu ditembak oleh orang tidak dikenal menggunakan airsoft gun, dimana saat itu dia baru saja meninggalkan kantornya ataupun pulang dari jam dinas. Nah, saat itu dia menjemput anaknya ke rumah mertua. Nah, saat itu memang kondisi di lokasi memang sedang hujan. Nah, ketika itu setelah menjemput anaknya itu, dia melintas ke jalan Bono. Nah, disanalah dia langsung dipepet oleh orang tadi kenal dari belakang yang juga menggunakan sepeda motor. Nah, disana dia langsung ditembak ke arah kakinya yang mengenai di atas lapak kakinya begitu. Setelah kejadian itu, dia pun pulang ke rumah dan melaporkan kejadian itu kepada suaminya. Dari rumahnya, kemudian dia langsung mendatangi Polsek Medan Timur untuk membuat laporan. Tak lama, korban ini bersama dengan polisi dan juga suaminya ini mendatangi lokasi untuk mencari CCTV. Nah, menurut keterangan dari salah seorang warga di sana, mengatakan bahwasannya ketika korban tiba di sana, dalam keadaan digendong dan kakinya itu sudah terluka begitu. Di sana mereka sempat mencari rekaman CCTV. Nah, menurut keterangan warga itu, dia sempat menanyai apa yang terjadi. Si korban mengatakan bahwasannya dia itu tertembak pada saat melintas di jalan Bono itu. Ya, kemarin juga di lokasi polisi sempat mencari sejumlah rekaman CCTV yang terpasang di jalan tersebut untuk mengetahui siapa pelaku penembak tersebut. Menurut keterangan camat yang didapat dari korban, pelaku itu berjumlah dua orang begitu. Saat itu pelaku juga menggunakan jas hujan saat menembak dan korban pun tidak mengetahui siapa pelaku ini. Untuk motif sendiri, kita tanyai kepada camatnya sendiri. Dia mengatakan bahwasannya selama ini korban ini tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di luar ataupun di kantor. Karena waktu camat ini menjemuk si korban ke rumah sakit, si korban pun tidak ada menceritai bahwasannya dia itu ada terlibat masalah. Untuk kondisi korban sendiri, kemarin sudah dilakukan operasi di rumah sakit Bayangkara, Medan untuk menarik proyeksil ataupun peluru aerosokan itu yang masih bersarang di kakinya. Saat ini si korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwasannya pihaknya masih melakukan penelidikan dan masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di lapangan dan juga rekaman CCTV. Namun ada keterangan yang berbeda dari pihak kepolisian yang kita ada kasih, di mana pihak kepolisian mengatakan dari keterangan sementara dari si korban itu pelaku berjumlah satu orang begitu. Sementara camat tadi mengatakan bahwasannya pelaku itu dua orang. Namun demikian polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait jumlah pelaku ini yang melukai bendahara dari camat ini sendiri. Ya, sekian Mei dari saya, kembali ke video. Terima kasih rekan Vian atas laporan Anda dan tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan camat Medan Barat serta warga berikut tayangan ini untuk Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kita. Saya, selalu camat Medan Barat, Bukan SDMAP menyampaikan bahwa Benar semalam pukul 18 Pusat pulang kerja di kantor Ibu bendahara kami yang bernama Fatma Fatma Yang mengalami penembakan Di kaki beliau sebelah anak Kronologisnya itu Selesai pukul 6 Untuk pulang kerja Dan mencukur anaknya Di Kelurahan Dukur Darat 1 Tepatnya di Jalan Luka Jurit Nomor 93 Rumah matua beliau Setelah itu mencukur anaknya Berumur 4 tahun Dan pulang Melewati Jalan Mono Jadi kejadiannya itu di Jalan Mono Lebih kurang Pukul 18 lewat 6 Gendong turun dari mobil Duduin sini Korban perempuan atau lagi? Perempuan Ibu-ibu Kenal Bapak Sama korban Enggak lah Enggak kenal Cuman engkau CCTV aja disini Jam berapa kejadian itu Pak? 6 jam 6 an gitu lah Sempat ada dengar suara tembakan Pak Enggak ada Enggak ada Enggak ada suara tembakan Tapi luka parah Pak Sampai berdarah-darah gitu Berdarah ininya disini ya nih Pasti ini Bapak tau gak dia bawa usahnya Bendahara Caman? Dibilang sama orang Poloseknya Orang Medan Timur Bendahara Damat Sampai dan mana Tapi berarti Setelah kejadian Baru ketauannya Pak Pas penembakannya gak tau? Iya gak tau Betulah kejadian Udah pulang Lapor Medan Timur Baru dibawa kemari dia Dicek di CCTV Pak Bagaimana Pak? Disini gak nampak Ini lagi tengok di tengah sana Kalau si korban sendiri Pak Itu jalan kaki kah Atau mengendarai Apa kendaraan? Naik di katanya Oh ini motor ya Pak? Bawa anak kecil depannya Pulang jemput anaknya Ya Gak lama kan hujan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Jangan lupa like